Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Untuk menyambut malam pergantian tahun 2022-2023, Kota Solo akan menggelar berbagai event menarik. Salah satunya akan ada panggung seni budaya peringatan Natal di Plaza Palai Kota Solo. Selain itu, ada pula lampu interaktif di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Palai Kota, serta Pasar Gede, Tribunars. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Solo IS Purwan Ningsih. Terkait rencana ini, sejak awal Desember lalu, kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Pasar Gede juga telah dihiasi ornamen-ornamen Natal, seperti miniatur pohon Natal dan juga lampion dengan tema Natal. Dengan adanya berbagai ornamen itu, masyarakat pun sangat antusias. Bahkan hingga malam hari banyak yang berdatangan dan menyaksikan ke lokasi secara langsung. Selain itu, jelang akhir tahun 2022 ini, Kota Solo juga akan dimeriahkan dengan event internasional. Event itu akan menyuguhkan seni-seni dari berbagai negara tribunars, seperti diantaranya ada Indonesia, Jerman, Filipina, Jepang, Nepal, dan juga Perancis. Diketahui event bernama Solo Internasional Agam 3 2022 itu bakal mulai digeber dari tanggal 22 Desember 2022 hingga tanggal 5 Januari 2023 di dalam Joyo Kusuman. Dalam acara tersebut juga akan dilengkapi dengan workshop dan juga parade budaya. Menariknya, acara ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Kemudian, Carfinec atau CFN juga akan memeriahkan Kota Solo menjelang pergantian tahun. Untuk gelaran Carfinec sendiri kemungkinan akan digeber pada tanggal 31 Desember 2022. Sesuai namanya, Carfinec ini akan hadir saat malam hari saja di sepanjang Jalan Selamat Ria di Solo. Sama dengan Solo Internasional Agam 3, Carfinec juga bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat, baik dari anak-anak maupun orang dewasa dari berbagai kota secara gratis. Dalam Carfinec ini nantinya juga ada serangkaian acara yang turut meramaikan tribunars, mulai dari panggung hiburan hingga beragam UMKM. Namun sesuai arahan dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, selama Carfinec tidak diperbolehkan membawa petasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya